Oke terkait altcoin session, jadi banyak sekali pertanyaan terkait altcoin session ini Nah disini saya mau recommended salah satu altcoin yang menurut saya bakal hype nanti Yaitu BRN Metaverse Token Yang membuat saya untuk mengoleksi BRN Metaverse Token ini adalah burningnya atau pembakarannya Dalam 80 hari ke depan teman-teman dia akan bakar 90% dari suplainya Bahkan berita menarik ini sudah diangkat oleh bitcoin.com Ini news besar dan kita tahu bersama bitcoin.com ini adalah media besar juga teman-teman Untuk di tokenemiknya saja teman-teman ini sudah di prepare 88% dari awal ya Untuk di burn ya sedangkan liquidity 2% teman-teman Stack 4% teman-teman dan 5% untuk pay to earn ya Karena kita tahu base dari token ini atau project ini adalah GameFi Kira-kira seperti itu teman-teman ya sedangkan marketing disini hanya 1% Bahkan di official twitternya di 22 jam yang lalu mereka baru saja mempublish ya Atau membuat announcement terkait pembakaran ini yang membuat sisa suplainya tinggal 30 juta coin Buat kalian semuanya yang ingin beli coin ini dan ingin dapat bonus Silahkan daftar Maxi Exchange dengan menggunakan link di deskripsi dan beli langsung Ya kira-kira seperti itu Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja teman-teman ya Jadi hari ini saya mau bahasi bainu teman-teman Dan seperti biasa tetap do your own research buat kalian semuanya ya Tetap pakai uang dingin dan selalu cari berita pembanding Tapi sebelumnya kita cek market dulu teman-teman ya Oke disini BRN dia koreksi hampir 5% teman-teman ICAT koreksi 0,37% ya SLT 1,88 Dan disini Bitcoin ada rise up sedikit teman-teman ya Disini 0,27 ya Ethereum juga sama 0,69 ya Siba Inu ya mulai naik lagi ya Semenjak koreksi kemarin 0,33% Ordi ya signifikan ya hampir 4% teman-teman Dan seperti biasa yang lain masih recover lah ya Bisa dibilang seperti itu ya Oke untuk Sats disini hampir 2% naik terus ya Walaupun sedikit naik terus dia ya Kusama atau KSM dan Monero juga sama hijau per hari ini teman-teman ya ARB ya signifikan hampir 3% kenaikan ya Disini EOS juga ya Tapi rata-rata semua harga recover karena Bitcoin belum menentu teman-teman ya Untuk kenaikannya Sen disini dia naik 9,45% hampir 10% ya Happy cuan buat kalian semua ya Yang sudah cuan hampir 10% Tapi seperti biasa ya saya mau bilang Saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya ya Jangan lari dari konteks Jadi kalau kalian sudah cuan ya Berapa persen pun itu Alangkah baiknya kalian harus melakukan take profit Kenapa? Karena gini teman-teman ya Ini market memang lagi volatile-nya ya Jadi kalau kenaikan seperti ini Kemungkinan nanti akan koreksi lagi ya Kalau kalian sudah take profit kan kalian bisa buyback ya Kira-kira gitu Tapi kalau bisa jangan take profit sampai 100% lah ya Takutnya pas kalian take profit tiba-tiba tambah naik ya Oke di Siba Inu teman-teman ya Ada berita menarik disini ya Ada 2 artikel Pertama disini Sibarium ini teman-teman ya Mulai meroket ya untuk aktivitas penggunaan akun baru ya Kira-kira seperti itu Ini yang saya tunggu juga ya Semoga makin bagus lah ya Apalagi banyak sekali exchange yang belum menggunakan jaringan Sibarium ya Teman-teman sudah pasti tahu Setiap transaksi Sibarium itu akan membakar Siba Inu ya Ini tidak kalah ada info kedua teman-teman Ini tidak kalah menarik ya Ini ada sekelompok panelist ya Dari Vinder dia mengatakan Siba Inu ini ya akan naik 441% menjadi 0,00004930 Dan mereka mengatakan ya mungkin inilah saatnya ya teman-teman Oke jadi Setelah kinerjanya yang luar biasa ya pada tahun 2021 Kita tahu ya Kenaikan Siba yang cukup signifikan Yang sangat bukan cukup ya sangat signifikan Dalam periode 12 bulan ya Yang penuh dengan tantangan pada tahun 2022 Dia mengalami koreksi Atau bisa dibilang harga terjelek Siba itu di tahun 2022 kemarin ya Dan disini terlepas dari kesulitan ini Sebuah panelist ya Sebuah panel ya Dan isinya panelist tentunya ya Yang terdiri dari 55 spesialis fintech Atau financial technology teman-teman Dia memperkirakan Siba Inu ini akan meningkat ya Atau kemungkinan besar akan naik ya Sebesar 441% di tahun mendatang ya Ya semoga saja teman-teman ya Kita nggak tahu ya di kripto itu Hampir tidak pasti ya Hampir tidak pasti dalam arti Tidak ada yang bisa mendebak dengan sangat-sangat akurat Bisa saja ini 441% ini nggak terjadi Bisa saja ya terjadi bahkan lebih dari 441% kenaikan Ya kira-kira seperti itu Sekali lagi ini mereka melihat dari historical sih Kalau saya lihat ya Karena disini platform teknologi terkamuka yang berfokus pada keuangan Yaitu Finder ini Dia mengumpulkan 55 pakar industri dari sektor keuangan Untuk mengumpulkan wawasan mereka Tentang kinerja Siba Inu di masa depan Atau di masa mendatang Dan disini meskipun pendapat diantara para ahli berbeda-beda Konsensus panel adalah Bahwa Siba Inu ini akan naik ya Akan naik di angka 40-49-30 tahun depan Khususnya pada tahun 2025 Kalau kita berbicara untuk Prediksi teman-teman Saya harap kalian jangan langsung telan mentah-mentah Selalu mencari berita pembanding Tapi minimal kalau kalian sudah punya Siba ya Yang untuk di hold jangka panjang Ini akan jadi berita menarik buat kalian semuanya Tentunya buat saya juga Karena saya nge-hold Siba ini Walaupun gak banyak teman-teman Tapi saya prepare untuk Di jangka panjang teman-teman Kira-kira seperti itu Oke jadi Ini Salah satu chart ya Yang terbentuk ya Siba Price Prediction for 2022 and 2025 ya Mereka Mengambil target disini Di angka 0-0-0-0-49-30 Kira-kira seperti itu Dan disini Para panelis Alexander Kupstivik ya Namanya agak susah nih Dia memiliki Dia memiliki pendirian yang sangat bulis ya Terhadap Siba ya Si orang ini memperkirakan Siba Inu Berpotensi melonjak sampai ke 3-0 malah ya Malah kill 2-0 dari saat ini teman-teman ya Pada tahun 2025 ya Yang menandakan peningkatan luar biasa Yaitu 998% Dari harga saat ini Ini sangat-sangat Apa ya teman-teman ya Bisa dibilang sangat-sangat Prediksi yang tinggi ya Tapi kalau kita lihat ya Gak muluk-muluk juga teman-teman ya Karena Biasalah Siba kalau PAM itu Kalau cuma ribuan persen Biasa sih ya Itu biasa Karena waktu dia naik pun Kalau sampai saat ini Ini sudah jutaan persen Kira-kira seperti itu Oke Gimana menurut teman-teman semuanya Kalau kita lihat untuk chart Siba ya Untuk per video ini saya buat Disini saya ambil time frame 4 jam Teman-teman bisa lihat ya Sejak kehancurannya yang dari sini Teman-teman ya Dari angka ini sampai ke sini ya Ini arahnya mulai sideway Ya bisa dibilang seperti itu Ingat ya ini time frame 4 jam Arahnya masih geser-geser lah ya Masih naik turun-naik turun kecil ya Seperti itu Masih sideway ya Biasanya Kalau sideway itu Dalam jangka waktu lama ya Para trader biasanya Mereka melihat hal ini Sebagai Berkumpulnya orang Teman-teman ya Untuk membeli ya Berkumpulnya orang Untuk membeli Atau bisa dibilang ini Kalau dalam jangka panjang ya Ini masih area-area Support Siba Artinya Di saat sekarang Kalau ada yang bertanya Bisa masuk ya Menurut saya Sangat-sangat bisa ya Tapi sekali lagi ya Bukan berarti Berita seperti ini Terus kalian langsung All in di Siba Bukan berarti seperti itu Kira-kira Sampai disini Gimana menurut teman-teman Boleh di kalian drop komen Semoga ini bermanfaat teman-teman Semoga sehat Dan sukses terus Buat kalian semuanya Terima kasih